PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kini menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten Karena untuk diketahui, pembangunan stadion megah yang sebelumnya bernama Banten International Stadium itu, biayanya diperoleh dengan cara utang Dengan kondisi tersebut, Pemprov Banten harus membayarnya dengan cara diangsur setiap tahun Sementara, stadion yang berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga itu, hingga kini, belum bisa dipergunakan Sedangkan untuk perawatan stadion tahun ini, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran 8 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Banten tahun 2023 Karena itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo berharap tidak ada lagi pembangunan gedung raksasa yang berdampak pada beban APBD Provinsi Banten Ia menuturkan, pembangunan stadion internasional Banten merupakan kebijakan Pemprov Banten, pada masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Banten periode tahun 2017 sampai tahun 2023, yaitu Wahidin Halim dan Andika Hazrumi Keberadaan stadion dengan singkatan bis itu, menurut dia, harus diterima dan kini Pemprov Banten harus berusaha keras agar keberadaan Banten International Stadium tidak mubazir Budi Prayogo menambahkan, salah satu yang harus dipikirkan yaitu akses jalan Sehingga jika fasilitasnya sudah layak, stadion bis akan bisa digunakan untuk kegiatan berskala besar Ia meyakini, selain bisa diharapkan, stadion bis juga bisa mendatangkan pendapatan untuk daerah Sehingga, bisa mengurangi beban APBD Banten, dan juga bisa dinikmati masyarakat Provinsi Banten sebagai sarana olahraga Sementara itu, pengamat tata ruang dan wilayah, Bapak Wak Yudi menegaskan pengelolaan stadion bis, bisa meniru dari cara pengelolaan Jakarta International Stadium Yaitu, selain mengalokasikan anggaran pemeliharaan, juga yang lebih penting saat ini adalah mengucurkan anggaran pengembangan fasilitas pendukung stadion Seperti fasilitas umum, area bisnis, hingga penginapan, yang sesuai dengan masterplan pengembangan stadion internasional Banten itu sendiri Sehingga, jika fasilitas-fasilitas pendukung tersebut belum ada di area stadion internasional Banten Maka, keberadaan stadion yang mega itu, belum masuk dalam kategori layak untuk digunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!